Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa di seri Mastercam X9 ini ada file yang dikuat dari Solidwork kemudian kita buka di Mastercam ini merupakan kiriman dari subscriber, kita coba untuk gunakan, belajar pertama saya tampilkan ini sumbu ini ya, informasi screen, kemudian saya tampilkan isometrik, posisinya dia masih tidak berada di top ini kita ubah klik dynamic, kemudian select ini enter, dan letakkan di titik origin di sini, untuk kita putar seperti ini min 90 derajat oke klik kanan clear kita lihat ini posisinya dia masih berada di atas dari titik origin untuk memudahkan sambil kita menganalisa geometrinya ini kita nanti taruh bagian teratas ini di posisi titik 0 jadi ini kita pakai untuk menganalisa gambar ini terlebih dahulu, karena di sini tidak ada ukurannya, sekalian kita belajar mendapati ukuran-ukuran yang ada oke saya buatkan level lagi biar nanti tidak rusak yang ini ya jadi ini kita copy, klik kanan kemudian copy, klik di sini klik paste oke sehingga ketika ini tidak ditampilkan kita sudah punya kopian sehingga kalau di otak-otak tidak merusak yang awal oke saya buatkan dari front sebuah kotak seperti ini untuk memotong bebas oke kemudian kita extrude di sini digunakan untuk memotong kayak gini jadi dia posisinya nanti akan benar-benar persis di simetrisnya karena saya lihat ini simetris oke kita buatkan lagi level geometri penampang kita aktif di level 3 kita buatkan di sini garis dari curve all edge klik ini pilih face ini 1 2 enter oke sehingga kita mendapati bagian yang ini ya dari arah front nah ini kita pakai untuk membuat sebuah garis di sini ini nanti kita bisa mendapatkan titik tertinggi dan juga nilai tengahnya oke kita tambahkan ini pembacaannya dari middle oke ini kita tutup aja dengan potongan edge jaraknya mungkin 5 agar dia lebih rapat oke create 8 heads oke ini oke nah ini bisa kita dapati dimensinya ya ini kita pindahkan terlebih dahulu seperti ini kita select kemudian pindahkan ke origin titik 0 pada titik yang ini kita clear color sehingga kalau kita lihat ini dia titiknya ada di sebelah sini persis paling atas dan ini center tengah oke kita kita tampilkan geometri untuk mendapati ukurannya bisa kita gunakan smart dimension titik ini dengan titik yang ini oke kemudian titik terluarnya ini ini lingkaran persis kemudian tertingginya ini oke untuk sudut-sudutnya bisa kita gunakan dengan penambahan garis untuk mempermudah bisa kita dari sini boleh sorry saya skip tadi dari sini oke ini kita hapus klik ini klik ini kita dapat di sudut ini dengan ini kita dapat di sudut oke kemudian ini mungkin ke bawah gini dan kita mendapati sudut sorry jadi jangan terklik titik tengah seperti ini jangan ya tapi didekatkan saja seperti ini dekat nah oke kurang satu sudutnya kita tambahkan garis bantu di sini ukurannya untuk yang ini kemudian kemudian mungkin seperti ini sini sama sini oke kemudian dari titik ini oke satu dua tiga sudah kemudian yang ini oke ada pun yang ini ini kita analisa seperti ini dia dari arch properties dari lingkaran ya lingkaran berarti ini bisa kita dapat seperti ini oke sehingga kalau kita tampilkan yang lain kayak gini jadinya oke jadi ada dimensi-dimensi yang diperlukan kemudian kita buatkan tabung di sebelah sini ya tujuannya untuk memudahkan ketika kita membuat stock setup sehingga tampilannya nanti lebih mendekati kita buatkan level lain di sini sebagai benda awal yaitu di sini kita buatkan lingkaran saja dari arah top sampai ke titik ini kemudian sampai titik ini oke dan ini kita gunakan untuk membuat sebuah tabung create body ketinggiannya ini oke jika yang lain dihilangkan nanti seperti ini ini berguna untuk membuat stock setup jadi kita umpamakan awal benda kerjanya itu seperti ini kemudian hendak kita jadikan benda seperti ini oke dan yang di bawah ini rencananya dilakukan dengan mesin bubut karena ini mudah simetris ini simetris sedangkan yang merupakan kesulitan itu di sebelah sini atas ini yang dimasinin dengan milling oke machine type stock setup dari solid klik oke jadi kita akan mendapati bentuk stock setupnya sehingga nanti ketika di verify itu nanti dia akan menyesuaikan dengan stock setup yang ini sehingga tampilannya lebih mendekati tampilan analisinya sementara sampai disini dulu kita akan lanjutkan di bagian yang kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati